Nama Tante Lala lagi-lagi masuk jajaran trending topik Twitter. Terpantau pada Jumat, tanggal 18 Maret tahun 2022, tweet terkait Tante Lala telah dicuitkan sebanyak 25 ribu kali. Hal itu karena terungkapnya usia Tante Lala yang ternyata baru akan menginjak 27 tahun. Selanjutnya, Tante Lala kembali menyedot perhatian publik gara-gara videonya mengajari Rafa menghafal Pancasila viral pada 2020. Sebelumnya, Tante Lala hidup berpisah dengan Rafa. Tante Lala hanya tinggal bersama suami di kamar indekos, mencari nafkah dengan cara berjualan nasi kuning dan gorengan. Sementara putranya tinggal bersama nenek dan kakeknya. Terkadang, Tante Lala juga menerima panggilan manggung. Seleb TikTok 27 tahun itu rupanya pernah jadi biduan, bernyanyi di berbagai acara mulai dari pesta ulang tahun hingga pernikahan. Saya kan dulu cuma penyanyi, iya dulu tapi cuma diundang di acara-acara tiap-tiap daerah, hajatan, perkawinan, ulang tahun, sunatan rasul, ada semuanya, ucap Lala.